Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Komisi 5 DPRD Jawa Barat melakukan hearing dialogue dengan para pendamping keluarga harapan di Majalengka. Beberapa pendamping keluarga harapan menyatakan aksesibilitas di lapangan hingga kurangnya fasilitas yang memadai menjadi hambatan untuk bekerja dengan maksimal. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan hearing dialogue Komisi 5 DPRD Jawa Barat bersama pendamping keluarga harapan atau PKH dengan tema Menuju Keluarga Sejahtera di Majalengka, Jawa Barat. Hearing dialogue dihadiri pimpinan Komisi 5 Yomanius Untung dan Angkota Sahrumi, Medi Budiman, Tati Noviati, Fatimah, dan Eni Ripati. Selain itu juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Hariyadi dan Kepala Dinas Kabupaten Majalengka Riswan Kraha. Beberapa masukan dan kendala serta permasalahan disampaikan pendamping keluarga harapan Kabupaten Majalengka saat berdialog dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Peserta hearing dialogue Rahmat Sudianto dan Junaidi meminta dukungan kepada DPRD Jawa Barat dan memaparkan kendala serta permasalahan yang ditemui di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Majalengka seperti susahnya akses di lapangan serta minimnya fasilitas. Seperti tadi teman-teman sampaikan bahwa fasilitas karena kondisi Majalengka itu pegunungan Pak. Di sebelah selatan mungkin akses-akses yang sangat sulit ditempuh. Sehingga kadang tidak ada istilah jam kerja buat kami. 24 jam kami siap kapanpun ya karena kita harus menyangkau wilayah terjauh juga. Kita jangkau untuk memastikan tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat penjahurannya untuk bantuan tersebut. Kami secara fasilitas kurang sekali. Bahkan dalam updating data sekalipun karena memang kami sampai saat ini belum diberikan fasilitas yang memadu oleh pemerintah. Maka kami pun kadang-kadang mengalami ketelabatan dalam pelaporan PKH. Tapi sejauh ini kami bekerja dengan maksimal. Sementara itu pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Yumanus Untung mengapresiasi atas kehadiran dari para pendamping keluarga harapan dalam hearing dialog DPRD Jawa Barat. Aspirasi yang didapat dalam hearing nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Sehingga diharapkan kedepannya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat bisa diminimalisir. Bisa menggali persoalan-persoalan di lapangan. Kita bisa menemukan beberapa hal persoalan, permasalahan yang dilihat dari kewenangan kita. Kita bisa mendorong itu untuk bisa terus menyelesaikan itu. Nah, yang kedua kita juga mendapatkan semangat mereka yang tetap kuat untuk mengentaskan kemiskinan. Ini modal dasar yang sangat besar bagi kita. Kita berharap betul bisa kurang dari 10 persen. Dan di Jawa Barat, walaupun sudah di bawah 10 persen, kita ingin mendorong lagi semakin berkurang. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.